Menikmati pemandangan yang indah di luar dan di dalam gua Jadi di luar guanya pemandangannya indah, di dalamnya juga kita bisa menikmati berbagai macam bentuk batu-batu yang ada di dalam gua tersebut Di dindingnya, di atap-atapnya, terus ada juga kayak dano-dano kecil gitu di dalamnya Bahkan, lorong-lorong penghubung antara satu gua dengan gua yang lain itu didesain sedemikian rupa Jadi walaupun jauh, ngejalaninnya itu nggak berasa karena di samping kiri kanannya pemandangannya enak Yuk kita lihat-lihat aja langsung Nama tempat ini Akiyoshido, ada di prefektor Yamaguchi Sebenarnya tempat ini kalau saya bilang agak terpencil ya Karena dari stasiun Siniabanguchi itu kita masih pakai bus satu jam Harga tiket masuknya Rp 1.200 per orang Terima kasih telah menonton! Jalan masuknya aja kita udah bisa melihat sungai-sungai kecil yang airnya tuh jernih banget Udah gitu pohon yang tinggi-tinggi yang sudah pasti masih hijau banget ya Pokoknya berasa ada di tengah hutan gitu Terima kasih telah menonton! Nah ini dia tempatnya Jadi ini tuh udah yang pas banget di depan gua nya Ya di mulut gua nya lah kalau dibilang Di sini orang pasti udah pada foto-foto dulu sebelum masuk Dan itu tuh jembatan untuk masuk ke dalam gua nya Jadi dari jauh tuh malah kayak rumah-rumah panggung gitu ya Jadi sebelum masuk tuh bagusnya vlog itu dulu Karena memang pemandangannya bener-bener menakjubkan di sekitar sini ya Karena gua nya itu kan juga tinggi tuh Jadi kayak ngelihat tebing yang tinggi Terus di bawahnya ada sungai kecil Terus airnya juga biru gitu Terus airnya itu kan keluar langsung dari gua nya Jadi kalau misalnya kita berdiri di depan gua nya yang agak jauh gitu Terus ngelihat pancuran air yang keluar dari dalam gua itu Oh itu salah satu pemandangan yang gimana gitu kalau ngelihatnya Kayak pengen lama-lama aja gitu berdiri disitu untuk ngeliatin Terus masuk ke dalam mulut gua nya setelah melewati yang jembatan itu Nah pas di mulut gua nya itu kita juga bisa menikmati pemandangan Sambil berdiri di depan gua nya langsung Jadi pemandangannya itu beda gitu Pokoknya ada nuansa berbeda deh Kalau misalnya berdiri jauh dari mulut gua nya Dan berdiri langsung di depan mulut gua nya itu Dan ini sudah mulai masuk ke dalam gua nya Jadi memang agak gelap gitu Tapi di dalam banyak lampu sorot Jadi tetap masih bisa menikmati batu-batu yang ada dalamnya Di dindingnya, di atap-atapnya Kalau misalnya masih pengen foto-foto itu masih bisa banget Karena memang lampu nya itu kan lampu sorot yang gede-gede Jadi terang banget Dan di dalam juga itu kita juga bisa melihat Kayak ada danau-danau kecil gitu Dan di setiap sudut dindingnya itu kan dikasih lampu sorot Jadi memang itu makin nambah Ngelihatnya itu kayak makin indah gitu Jadi gimana gitu pantulan cahaya jadi makin bagus Pantulan cahaya ke batu-batunya ke airnya gitu Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati